Dalam nama Tuhan Yesus berkata-kata membagikan firman kebenaran Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita sudah membahas sampai di kitab Yaakobus 2. Nah, disampai ayat 14 ini mengajarkan kita bahwa kita dalam iman haruslah disertai dengan perbuatan. Jika iman ini tidak disertai perbuatan dan tidak tampak dalam kehidupan kita, maka artinya adalah suatu kepalsuan. Yakni, apa yang kita saksikan adalah kepalsuan. Ya, seperti iman yang tidak tampak. Mereka juga percaya pada Tuhan. 你看,主耶稣在传道理的时候, Mereka juga percaya pada Tuhan. Nah, kita tahu bahwa ketika Iblis bertemu dengan Tuhan, dan melihat Tuhan, dia mengatakan bahwa Tuhan adalah anak Allah. Tetapi ketika Iblis bertemu dengan Tuhan, dia juga tampak ketakutan. Saya ingat ada suatu kesaksian. Yaitu, saat saya menjadi seorang pendeta, dan传道. Vudout, dan大学生. Oh, ketika saya mengajarkan mahasiswa teologi. 其中, ada suatu saudara yang mengenal gereja kita. Nah, jadi datang kemari dengan saudara ini untuk sebagai simpatisan ya? mengikuti kelas katekisasi. Tapi, sayangnya Iblis tidak membiarkan dia dengan lancar untuk mengikuti kelas katekisasi ini. Ya, itu dia mulai beraksi pada saudara tersebut. 常常借着她的嘴巴, dengan dia对话. 漫人,常常借着她的嘴巴, 那个小姐的嘴巴, dengan dia对话. Oh, seringkali beraksi pada mulut saudara ini. Nah,她原来是我们台湾的宫属, 民属的那个信仰. Eh,就是 拜拜的信仰. Ya, jadi saudara ini... 所以,她刚开始就觉得很好玩. 好玩. Oh, di awal merasa bahwa ini sangat seru. Ha,所以,她不害怕, 就一直跟她对话. Jadi, dia itu tidak takut seringkali bercakap dengan... 魔鬼就跟她讲. Iblis ini, lalu Iblis ini berkata dengan... So,她是马来西亚的侨生. Jadi, saudara ini adalah berasal dari Malaysia. Lalu,到台湾去读书, 不小心掉到水溝, 那个溪里面死掉. Oh, jadi dia datang ke Taiwan untuk belajar, lalu tidak sengaja masuk ke dalam kubchain ini. Nah,因为有一天, 她走经过那边, 她看到她很漂亮, 很喜欢她. Jadi, ada satu saudari, dia melihat sangat cantik dan sangat suka saudari ini. 想要娶她当太太. Sangat ingin untuk menikahi saudari ini. 那个小姐就觉得很好玩. 因为一般拜拜的人 会把这种当成神明. Lalu, saudari ini merasa ini sangat seru, sehingga menjadikan ini sebagai suatu... Sem明的话, 就是你们说的图案. 就是好像是你们的那个神. Oh, oke. Berarti ini seperti suatu dewa, suatu berhal. 就是偶像. 偶像是什么. Seperti suatu berhal. 那结果, 有一天, 她在上课的时候, suatu hari, saat sedang mengikuti kelas, 某个人又觉得, 她的嘴巴一直在对话, 聊天. Oh, jadi, Iblis menggunakan mulutnya, bercakap dengan saudari ini. 那越讲越大声. Lalu, bercakaplah dengan suara besar. 她就跟她讲, eh,拜托, 我现在在上课呢. Lalu, saudari ini berkata, cukuplah, saya sedang mengikuti kelas. 你们不能小声一点. Kamu, jika ingin bercakap, bercakaplah dengan suara yang kecil. 她整个人是被魔鬼控制的. Dia dikontrol dan dikendalikan oleh Iblis ini. 那结果, 魔鬼不听她的话. Lalu Iblis ini juga tidak mendengarkan saudari ini. 她开始就, 开始骂魔鬼. 骂她. Lalu saudari ini mulai memarahi Iblis. Lalu, karena Iblis ini kesal dimarahi oleh saudari ini, sehingga mulai mengganggu dia lagi. Nah, saat guru, dosen ada di podium, di atas kelas. Lalu, dia berlari ke depan. semua orang就说, ah, 这个精神病. Lalu, murid-murid yang lain berkata, wah, dia tampaknya sudah tidak waras. 就把她送到 医院的精神科去. Seharusnya, saudara ini masuk ke dalam rumah sakit. 去到那边. 她一直跟那个医生说, 医生, 我没有花风. Lalu, dokter yang di rumah sakit jiwa ini berkata kepadanya, saudara ini berkata kepada dokter di rumah sakit jiwa, dia sebenarnya dikendalikan. 她跟我讲, 她说, 医生就跟她说, 我知道, 你没有花风. Lalu, dokter ini berkata kepada saudara ini, 她说, iya, saya tahu kamu tidak berpenyakit mental. 那个当下她想要打那个医生, lalu, lalu saudara ini menggunakan tangannya memukul pipi dari dokter rumah sakit. lalu dokter rumah sakit jiwa ini dikarenakan axi nya menganggap dia sudah tidak berkata. 但是, 魔鬼做工, 他如果不跟你做功的时候, 你就是正常人. tapi jika iblis tidak berkata pada saudara ini, maka dia tetap wara seperti orang normal lainnya. 所以, 在医院, 半天魔鬼都不做工, 他们觉得, 没事情啊, 就让她回去了. karena, melihat bahwa saudara ini sudah tidak apa-apa, dan tampak seperti orang normal lainnya, maka dibiarkan pulang. lalu, 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 dan pasangan laki-laki ini menelepon dia. 我就带着教会的姐妹, 到她的家, 家去访问. jadi, ada saudara-saudari yang akan datang besuk ke rumahnya. 我还没到的时候, 还没到她家的时候. ketika belum sampai ke rumah saudari ini, 魔鬼就跟她讲. iblis mulai berakci lagi, dan bercakap dengan saudari ini. 她说, 那个, 她问那个魔鬼, 她说, 人家鬼不是都是晚上才出来, 你怎么白天出来了. lalu, saudari ini berkata, lalu, bukannya kamu di malam hari baru muncul, kenapa muncul di siang hari? 那个鬼跟她说, 因为我是好鬼, 所以我24小时都可以出来. lalu, iblis ini berkata, sebab saya adalah iblis yang baik, saya makanya di siang hari akan muncul. lalu, lalu, akhirnya mereka bercakap. 她说, 那个, berkata suatu saat dia akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. 要到地域里面去. akan masuk ke dalam neraka. 那, 你如果去信耶稣, 我就没办法娶你了. 她跟那个小姐讲, 如果你去信耶稣, 我就没办法娶你了. jika kamu percaya Tuhan, saya, tidak, akan masuk ke dalam neraka sendiri. tidak bisa, tidak bisa masuk, tidak bisa meninggalimu, menikahimu. jika, saya masuk, dalam neraka, maka saudara ini tidak bisa menikahi kamu. 不要紧张, 慢慢 lah. nah, nah, 那个, berkata, 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 lalu, iblis pun bercakap dengan dia demikian. Jadi, dia berkata, saya tidak akan menghalangi kamu untuk percaya Tuhan Yesus. karena kamu sangat menyayangi dia, dan dia sangat menyayangi kamu, maka kamu dapat percaya. lalu, dia berkata, jika kamu berkata kepada saudara ini, ada pendeta dari gereja Yesus, yang akan datang ke rumah kamu, saya pergi tuan ya? 没 terlalu, 我就要到他家了. tidak berapa lama, maka ada dari gereja datang. dia berkata kepada saudara ini, lalu, diberikan untuk diperdengarkan. 我就跟 dia, dia berkata, dia tidak akan menghalangi魔鬼的话, dia tidak akan menghalangi魔鬼的话, lalu, dikatakan, kamu jangan percaya pada perkataan iblis. 这里面, 主有说, Yesus是神, 这是真的. dikatakan, kalau misalnya, Tuhan adalah Allah, maka itu adalah benar. 将来, 他们要受審判, 是真的. jika suatu saat, 審判. jika akan dihakimi, maka itu adalah benar. yang lainnya diperdengarkan, itu adalah suatu sengaja. nah, 我们就, 帮他祷告. lalu, maka pendeta membantu dia berdoa. lalu, dia男朋友的妈妈, lalu, lalu, mengikuti seperti, mengikuti seperti suara anjing, dan juga suara kucing. nah, 可是, 她那个妈妈很有信心. tapi, mama dari saudara ini, sangat memiliki iman. 一直到星期五, 快要安息路的时候, ketika sudah mau memasuki hari Jumat, lalu, membantu dia berdoa. lalu, ada tiba-tiba, suatu hal yang berwarna hitam keluar dari muru. eh, 就清醒了. lalu, dia pun menjadi, normal kembali. eh, kalau两天, 礼拜一, 我到他们团祭去的时候, lalu, tidak lama, ketika ada suatu persekutuan, eh, 帮他按锁, 得到圣娘. 帮那个姐妹, 小姐. oh, ketika membantu saudari ini. oh, 所以, 我从这个见证, 告诉你们, 就是说, 魔鬼, 他也相信耶稣是神. saya beritahu kamu, bahwa sesungguhnya, iblis juga mempercayai Allah, mempercayai Tuhan Yesus adalah Allah. tapi dia mempercayai Tuhan adalah dengan, karena dia mempercayai Tuhan adalah dengan, 因为, zan zan jang jang jang, 信心不可以停留, 只有说, 我相信耶稣是神, 这样子而已. maka kitab Yaakobus ini, berkata kepada kita, kalau kita percaya Tuhan, janganlah hanya dengan, ucapan saja. 还要有, 实际的行为, 来, 印证, 我们的信心, 是真实的. maka harus disertai, dengan perbuatan, untuk membuktikan, bahwa iman kita adalah, yang sungguh, yang benar. 于是, 他举两个例子. maka, diberikan dua contoh. 你看, 从 21节点到 26节. 第二章 21节点到 26节. kita dapat melihat, di ayat 21, sampai ayat 26, dalam nama Tunis, membaca Alkitab, ayat 21, bukankah Abraham, Bapak kita, dibenarkan, karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia mempersembahkan, isak anaknya, di atas mesbah. Ayat 22, kamu lihat, bahwa iman, bekerja sama, dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. 23, dengan jalan demikian, genaplah Nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu, kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. 24, jadi kamu lihat, bahwa manusia dibenarkan, karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. 25, dan bukanlah demikian juga, Rahab, pelacur itu dibenarkan, karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan, orang-orang yang disuruh itu, di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos, melalui jalan yang lain. 26, sebab seperti tubuh, tanpa roh adalah mati. Demikian juga lah, iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dia menunjukkan, Yabur Rahab dan Rahab, dengan Rahab, dengan berita, dengan berita, dengan berita, di sini dikatakan, di ayat 21-26, Yaakobus mengatakan bahwa, Rahab dan Abraham adalah sebagai, suatu contoh iman telah dani. Kita melihat Abraham, dia menunjukkan, dia menunjukkan, dia menunjukkan, di ayat 21-26, dia menunjukkan, dia menunjukkan, dia menunjukkan, dia menunjukkan, dia menunjukkan, dia menunjukkan, dengan berita, di sini dikatakan bahwa, sebab Abraham itu, mempersembahkan anaknya, dan maka, Allah memperhitungkan, hal itu kepada dia sebagai kebenaran. 那我们读到这边, 我们会觉得说, 那这样的话, 跟罗马书讲的, 不是冲突了吗? 冲突. kalau kita melihat kitab Roma, apa yang dikatakan dalam kitab Roma, bukanlah suatu hal yang bertentangan? 罗马书说, 我们是因信 被神称义 dalam kitab Roma, dikatakan bahwa, kita dibenarkan oleh karena iman, 不是因行为被神称义 bukan dibenarkan oleh karena perbuatan 那为什么亚哥说说, 亚哥说是因行为被神称义 kalau begitu, kenapa dalam kitab Abraham, dikatakan dia dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatannya? 其实是没冲突的 sebenarnya ini bukanlah suatu hal yang bertentangan 是前后 次序的问题 ini dikarenakan adalah permasalahan pada urutan yang di awal dan yang di belakang 我请问弟兄姐妹 saya izin bertanya kepada saudara-saudari sekalian Abraham 被神称义 是什么时候呢? Abraham dibenarkan oleh Allah itu kapan waktunya? 也就是说 神算他唯一的时候 是什么时候? yaitu Allah membenarkan Abraham kapan adalah ketika Abraham mempersembahkan Isaac 有没有人知道? apakah ada yang tahu? 不是先 Isaac的时候 dibenarkan bukanlah saat Abraham mempersembahkan Isaac 是记载在 创世纪 十五章 第八节 sebetulnya tercatat dalam kitab kejadian pasal 十五章第八节 pasal lima belas ayat delapan 神有一天 把他带到以地 ketika Tuhan membawa Abraham ke suatu tanah 叫他抬头望天 meminta Abraham untuk melihat kepada langit-langit 这个时候的 阿波拉罕 大概接近八十五岁 saat ini Abraham mungkin sekitar berusia 八十五岁 85 tahun 因为他七十五岁 神拣选 叫他往迦南地去 yaitu saat ia berusia 75 tahun dipilih untuk 迦南地 untuk ke tanah perjanjian yaitu kanaan 阿一直到 八十五岁的时候 都没有半个孩子 tapi sampai umur 85 tahun belumlah memiliki keturunan 神七十五岁 就跟他讲 地上万族 要因你的福气 kamu lihat saat di langit-langit 因你都福气 因 Yaborla 都福气 karena Abraham maka 都到福气 akan keturunan-keturunan akan mendapatkan berkat 好 nah 他一直等 等这个应许实现 maka Abraham terus menunggu hal ini untuk tergenap 都没有等到 tapi masih belum tergenap 那现在 神 把他带到 野地 maka Abraham dibawa ke suatu tanah 叫他 抬头望天 lalu untuk menatap ke langit-langit 天上的心 你可以 数得过来吗 可以 算天上的心 吗 ketika kamu menatap langit apakah kamu bisa menghitung hitung bintang yang ada di atas langit tentunya tidak bisa terhitung betapa banyak karena sangat penuh sangat banyak maka Tuhan bercakap dan berkata kepada Abraham saya berkata kepadamu keturunan-keturunanmu akan banyaknya seperti bintang-bintang di langit saya berkata kepadamu juga seperti bintang-bintang di langit begitu banyaknya tapi sekarang belum ada keturunan saya juga sudah berumur 85 tahun istri saya juga sudah berumur 75 tahun di Alkitab juga tercatat dia sudah melalui masa menstruasinya maka diartikan juga tidak ada kesempatan atau suatu harapan bahwa dia akan mengandung tapi Tuhan berkata kepadanya di dalam Alkitab tercatat bahwa keturunanmu akan banyak seperti diangit bintang-bintang Jika Tuhan mengatakan demikian kepada saudara-saudari sekalian apakah saudara-saudari sekalian akan percaya mungkin kita akan berkata pada Tuhan Tuhan tolong jangan bercanda kepada saya saya sekarang bahkan belum mempunyai keturunan bagaimana keturunan nantinya akan banyak seperti bintang-bintang di langit namun dikarenakan Abraham saat itu percaya pada Tuhan bahwa nantinya keturunan dia banyaknya seperti bintang di langit maka Tuhan membenarkan dia maka saudara-saudari sekalian harus ingat kita harus ingat bahwa Abraham dimendarkan oleh Tuhan bukanlah saat ketika ia mempersembahkan Isaac anaknya tapi dia percaya ketika Tuhan mengucapkan janji-janji bahwa keturunan akan banyak seperti bintang di langit maka Tuhan saat itu telah membenarkan dia bukanlah dikarenakan oleh perbuatan bukanlah dikarenakan adalah suatu perbuatan yang terlihat baik tapi dia percaya pada janji Tuhan 好 但 信心 我们看不到 信心看不到 iman kita tidak dapat melihatnya 每个人都说 我有信心 setiap orang dapat berkata bisa membuat iman 但是看不到 tapi ini tidak terlihat 必须 dengan某些 动作 把 你的 信心 彰显 出来 maka iman ini harus dilakukan keluar dengan perbuatan maka bisa terlihat 好 所以 神 就是要 让 Yaabran 知道 他的 信心 也 让 我们 后代 的人 知道 maka Abraham memperlihatkan imannya kepada Tuhan dan maka selanjutnya kita pun akan tahu hasil yaitu memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Isaac anaknya di saat ini Abraham sudah dibenarkan oleh Tuhan maka kalau saat ini kita bisa mengatakan Abraham sudah mempercayai Tuhan Yesus maka saat ini ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya Isaac ini adalah untuk menguji seberapa tingkat tingginya iman dari Abraham apakah ia mencintai Tuhan bahkan sampai tak terhidup apakah bisa sampai mempersembahkan anak-anaknya yang satu-satunya jika memiliki uang seratus ribu lalu memberikan uang ini kepada saudari-saudari sekalian kemungkinan saya akan dengan senang hati memberikan pada saudari-saudari saya berbeda dengan suatu situasi jika dalam kantong ini hanya tersisa uang seratus ribu lalu saudari-saudari meminta tolong berikan uang ini kalau saya berikan pada saudari-saudari maka saya tidak ada tersisa uang lagi maka kemungkinan ini tidak terjadi tapi iman dari Abraham kepada Tuhan itu tak terhingga maka Abraham pun taat mempersembahkan Isaac anaknya nah ketika dia membawa Isaac anaknya ketika dia mengikat Isaac anaknya di atas ketika ini mungkin Isaac sudah berumur belasan tahun dia mungkin sudah bertumbuh besar dan bisa dengan bertindak dengan bukan dikatakan seperti dia adalah anak kecil tapi Isaac anaknya memiliki iman yang sama seperti Abraham maka Abraham mengikat Isaac lalu Isaac pun juga tidak dapat bergerak maka Abraham mengeluarkan benda tajam lalu ingin mempersembahkan Isaac anaknya Tidak sengaja membunuh atau Kepasuan membunuh Disini Saya mengatakan pada saudara-saudari sekalian Disini Abraham ingin Sungguh membunuh Isaac Tapi Dia相信 Dia akan berhubung 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 Maka Abraham percaya Jika misalnya Abraham sungguh membunuh Isaac Bahwa Tuhan juga akan Membangkitkan Mengembalikan Isaac anaknya Iman ini berasal dari mana? Suyidensin Apakah dengan sembarangan beriman? Bukan Namun kita percaya pada Tuhan Beriman pada Tuhan Tidak bisalah sembarangan Iman kita harus disertai Dengan suatu bukti Bukti ini apa? Bukti ini apa? Di sini dikatakan Dalam kitab kejadian Yaitu dikatakan bahwa Yaitu adalah ketika Isaac lahir Maka dia akan menjadi Keturunanmu Ini saat ini Apakah Isaac sudah menikah? 还没 Belum menikah Maka disini Abraham percaya Bahwa ketika Yang mempersembahkan Isaac anaknya Maka adalah Suatu bukti Suatu iman ini Tuhan bukanlah Dengan suatu kebohongan Maka iman dari Abraham ini Adalah memiliki bukti Bukti ini yaitu Dari firman Tuhan Maka perbuatan dari Abraham ini Ketika mempersembahkan Anaknya Isaac adalah Suatu bukti dari imannya Yang dimana ini adalah Suatu kebenaran Maka ini juga membuktikan Bahwa Abraham Telah mencintai Tuhan Dan tak terbaftas 所以你看 他二十二节就讲 第二章二十二节 Maka juga dikatakan Dalam Ayat 23 sampai 24 所以可见 信心 信心 是与他的行为 并行 并且信心 是因着行为 才得成全 Maka di sini juga dikatakan manusia dibenarkan karena perbuatan dan bukan hanya karena iman Maka iman ini juga dibenarkan ketika orang dibenarkan adalah karena perbuatannya 但是他却 dibenarkan dia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya Rahab itu adalah perempuan yang bagaimana 是个妓女 adalah seorang perempuan Sundal 妓女 有什么 好行为的表现吗 seorang perempuan Sundal apakah terlihat perbuatan-perbuatan baik 不可能 ini tidak mungkin lalu mengapa di kitab Yaakobus tercatat bahwa Rahab perempuan Sundal atau pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya kita tidak bisa menganggap perbuatan-perbuatannya dan menganggap dia suatu yang baik kita tidak bisa menganggap bahwa dia adalah yang bisa menerima suatu benaran itu kini kini怎么会 有这种行为 没有 seorang perempuan Sundal itu bagaimana perbuatan-nya 好 那 那他 这一代探子 是什么 什么行为 那 di sini perbuatannya bagaimana 因为 拉合 这一代探子 的时候 还没有 被神 称义 哦 saat itu ketika ada pengintai yang masuk dalam rumah saat ini Rahab belum dibenarkan oleh Tuhan 套一句 我 现在的话 叫做 还没有 信耶稣 saat ini kita bisa katakan bahwa Rahab belum percaya Tuhan Yesus 可是 他愿意 冒着 生命的危险 这代探子 tapi saat ini Rahab berani untuk mempertaruhkan nyawa-nya maka 那 他怎么 敢这样 做 因为 他相信 Yohua 是上天 下地 的神 他也相信 神 已经 把 迦南地 赐给 以色列人 dia percaya bahwa Tuhan Yesus yang memberikan tanah kanaan kepada bangsa Israel 所以 他就愿意 借着 接待 探子 冒 生命危险 来 归入 以色列人 的行列 里面 用这个动作 来表示 他的信心 是实在 的 好 总结一下 kita mengambil suatu kesimpulan Abraham 代表 已经 受洗 归入 Yesus 的人 受洗 归入 耶稣 的人 就是我们 adalah seperti jemaat-jemaat bahwa dia sudah dibaptis dan menjadi jemaat 那 Rahab 代表 还没有 受洗 yaitu melambangkan orang-orang yang simpatisan yang belum menerima baptisan yaitu orang-orang yang dari luar 正在 目道 而已 yang sedang mengikuti kelas kateksik 但是 ya 不然 他 借着 仙 Isak 来 代表 说 神 称我 唯一 不 枉然 namun perbuatan dari Abraham ini ketika dia mempersembahkan anaknya Isak adalah ini adalah iman saya yaitu saya mencintai Tuhan sebab perbuatan ini berakar dari iman saya dari hati saya bahwa saya mencintai Tuhan hingga tak terbatas 所以 对 已经 信主 的人 来 讲 已经 信主 的人 来 讲 我们要 借着 我们的 好品 性 好 我们的 好品 性 然后 我们 所做的 善行 那个 美善 的 事情 就是 那个 做一些 善事 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 我要怎么 讲 中文 善事 就是 爱心 的 事情 表示说 我 信 耶稣 是 真实 的 那 如果 以 拉荷 来 讲 他还没有 归入 主 的人 但是他 为了要信 耶稣 死都不怕 用 冒着 生命危险 这个动作 来表示 他真的 想要信 耶稣 所以 这两个人的例子 是不同层面的 一个是被神称意的人 已经被神称意的人 一个还没有被神称意 但是他们都 这些 好的行为 他们的信心 是真实的 这就是我们今天 信主人应该要学习的 这些事 这是一件事 要学习的 从来 这些事 要学习的 你们 信主人 那这些事 先休息到这边 休息五分钟 通信 祢 我们一起 祢 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